Oh iya oke salam tipu enggak pernah withdraw kembali lagi barang aneh dan mana atau disesul lainnya gesya wow 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 di tengah badai Bitcoin yang dam yang gesya yang menghantam altcoin yang ikut ketarik jadinya gesya harus turun juga tapi beberapa koin itu bisa survive videonya dari badai yang cukup kuat ini gesya salah satunya mungkin adalah mana atau disesul lainnya gesya salah satu bagian dari metaverse yang beberapa hari kebelakang itu booming sampai ke antarik saya gesya dimana si mana ini sendiri cukup asik gesna bisa dilihat di sini gesya si mana ini jadi ada sebuah project event yang bernama club night wow inilah yang membuat atau mendongkrak si mana ini bisa to the moon to the Mars dan bertahan dari badai Bitcoin ini sendiri gesya dimana sebelumnya ada juga pengumuman dimana ada metaverse festival diantaranya yaitu mengundang para artisannya dan musisi untuk bermain musik Indonesia yang cukup membuat mana itu bisa survive di tengah badai Bitcoin ini sendiri gesya langsung saja kita menuju ke update price prediction daripada mana di central and kali ini aneh sudah berada di time frame weekly yang gesya untuk supportnya sendiri sebelum sebenarnya belum bisa ada ketembusnya gesya ada di area sekitaran 39.000 ini apa nih Hai dan apabila jebol lagi ada di area sekitaran 31.000 yang gesya ini untuk support daripada mana sendiri gesya di sini dia terlihat ini ini dia berkat hantaman daripada Bitcoin yang bisa langsung koleksi lumayan gitu ya betul-betul semuanya ada di area-area sekitaran sini nih kemarin sempat menyentuh di 84.000 target kita yang gesya sampai akhir tahun kalau dari aneh ini gesya eh sekitaran 10 dolar Israel masih tetap sama Indonesia bisa dipantau dan di wet and see koin-koin metaverse ini sendiri Indonesia secara on track sendiri memang ini masih dalam uptrend Indonesia cuman ya uptrendnya gitu dah karena kehantam badai ini ya gesya jadi agak gering-geri sentem gua sebenarnya waduh nah begini dia track daripada si mana yang gesya yang bisa survive dengan adanya cloud night Oke guys mungkin kalau NTNT mau cicil atau apa gitu mungkin nanti bisa-bisa di sini nih di area bayinya di sekitaran 50 dolaran masih oke lah ya gesya tapi kalau udah tembus jempol di 50.000 dolar eh 50.000 dolar lagi di 50.000 kan harganya ada pakai rupiah nih karena pakai indodax nanti diganti sendiri dah karga dolarnya itu mending wet and see dolarnya tapi palingnya di sekitaran sini-sinilah bisa dicicil-cicil yang isya dengan target sampai akhir tahun ini masih berpegang pada 10 dolar oke guys segitu ada update daripada mana ya gesya tetap lakukan analisa pribadi jangan jadikan ini bahan patokan disclaimer on not financial advisor salam nyangkut terus